Hai anak band mania dimanapun kalian berada apa kabar semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu berada di samping orang-orang yang kalian sayang berjumpa kembali di channel lampu merah TV channel yang akan membahas kisah sinetron anak band dari episode sebelumnya sampai yang akan datang namun sebelumnya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik terupdate dan terhangat dari channel ini Hai dilansir dari episode sebelumnya guys seperti yang telah kita saksikan bersama usaha cahaya dalam mencari keberadaan gilang ternyata dihalang-halangi oleh seorang selong bahkan selong tak segan-segan mengerjai cahaya dengan memintanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah sebagai syarat jika cahaya ingin mengetahui keberadaan gilang dengan penuh drama yang mengocok emosi kita dan dibikin kemas sama si selong ya guys akhirnya pun cahaya tahu bahwa gilang berada di rumah sakit di singapura dan secara kebetulan gilang menghubungi dirinya lewat telepon yang gilang pinjam dari dokternya gilang memberi tahu kabar dirinya dan menjelaskan bahwa dia didiagnosa dokter di Indonesia itu salah besar penyakit yang sebenarnya diidap oleh gilang adalah tumor otak di adegan berikutnya nih guys ketika cahaya dalam perjalanan pulang ia melihat seorang ibu-ibu yang tengah kecopetan sontak ia pun berniat menolong dengan mengubur-nguburnya sang pencopet tapi guys cahaya tersengaja memakai sepeda yang kebetulan pemiliknya ganteng sedang tidak ada alhasil sang yang punya sepeda melihat cahaya mengendarai sepedanya sontak ia mengejarnya dengan menerikai cahaya sebagai seorang maling singkat cerita ya guys cahaya pun berhasil melumpuhkan sang pencopet namun ia pun tertangkap oleh pemilik sepeda yang ia pakai dan sang pemilik sepeda itu memarahinya bukannya mau minta maaf cahaya malah marah-marah guys dan berdali dia tersengaja karena spontan ingin mengejar sang pencopet adu mulut pun terjadi sampai mereka pun mengakhiri dengan pertengkaran di episode nanti malam setelah kabar gilang dipertemukan oleh Pak Erick dengan seorang wanita cantik yang bernama Fiona yang tak lain sahabat masa kecil dari seorang gilang bahkan Pak Erick pun berencana menjodohkan mereka berdua walaupun rencana tersebut ditantang oleh mami cantik ibu Miranda namun kemungkinan besar lamanya pengobatan gilang di Singapura dan seringnya Fiona dan gilang bertemu bisa jadi hal itu akan menemukan benih-benih cinta di antara keduanya waduh namun di sisi lain saya pun tak sengaja mengetahui bahwa gilang sedang bersama seorang wanita yang belum dia kenal justru bisa jadi saya pun akan melakukan hal yang sama dengan laki-laki lain terlebih saya dipertemukan dengan pokalis baru yang sangat ganteng yaitu pokalis dejunas bisa jadi dengan seiringnya waktu keduanya membuat album bersama namun guys semoga jajah prediksi yang tersebut salah yang kita inginkan semoga gilang tidak berpaling ke wanita lain selain teteh cantik yaitu seorang cahaya begitu pun sebaliknya semoga saja cahaya selalu setia menunggu kepulangan dari seorang gilang tulis pendapat kalian ya guys di kolom komentar dengan jangan lupa kita doakan semoga Pak Erick dan Sela masuk rumah sakit karena kita sudah muak melihat mukanya untuk lebih lanjut jangan lupa saksikan keseruannya nanti malam pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax